Pemberian remisi dan pengurangan masa bidana kepada narapidana dan anak binaan adalah bentuk penghargaan atas kontribusi dan disiplin dan pembenahan diri warga binaan dalam program pembinaan yang selama ini dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah saat membecahkan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI pada acara Pemberian Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana Umum Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 di lapas kelas 2A Banda Aceh pada Sabtu 17 Agustus 2024. Gubernur mengatakan pemberian remisi dan pengurangan masa bidana bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga bertujuan untuk memotivasi agar warga binaan berperilaku baik dan mematuhi aturan. Program pembinaan diharapkan dapat mempersiapkan warga binaan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk diketahui bersama, pada peringatan HUD RI ke-79 ini pemerintah memberikan remisi umum dan pengurangan masa pidana umum kepada sebanyak 176.984 orang yang terdiri dari 175.728 orang narapidana, yaitu remisi umum 1 atau pengurangan sebagian kepada sebanyak 172.678 orang dan remisi umum 2 kepada sebanyak 3.050 orang di mana setelah mendapatkan remisi ini dinyatakan langsung bebas. Sisanya diberikan kepada 1.256 orang anak binaan yaitu pengurangan masa pidana 1 atau pengurangan sebagian kepada 1.215 orang. Dan pengurangan masa pidana 2 kepada 41 orang setelah mendapatkan pengurangan masa pidana ini dinyatakan langsung bebas.